Kan, kan, bener kan, gak dikasih kan sama Spiderman kan, emang suka reseh ini Terakhir kita pake main historic mode, kita gabrut gara-gara Spiderman Itu waktu kita pake Rosie di Brno ya gak, videonya ada Woh, aduh, 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 ah udah pulang lah Halo tikungers, berjumpa lagi sama kita Tukang Tikung Sebelum kita mulain ya, buat kalian yang mau nikung bareng terus sama kita disini Jangan lupa di subscribe, di like, dan kalo misalnya kalian punya ide, siapa yang harus kita pake dan dimana, tulis aja di kolom komentar ya Oke, sekarang kita lanjut ke edisi kali ini Halo guys, welcome back di edisi Tukang Tikung kali ini Dan, wuh, it's good to be back Di edisi kali ini kita akan, apa ya Hmm, oh iya I almost forget Di edisi kali ini kita akan main historic mode Kita main historical challenge, karena udah lama banget ya, gak main historical challenge Dan ini ada easy challenge, intermediate, dan difficult challenge Difficult challenge-nya ini ada di mana nih, di Austria tuh ya Grand Prix von Osterich Nah, udah, kita main difficult challenge yang ada di Austria aja Oke, wuh, balapannya bakal 10 lap deh Jadi kita perlu motor yang agak sedikit gacor ya Kita perlu motor yang gacor banget Kita pilih dulu rider-nya Hmm, udah Rossi Ada Capirossi pake Jasmus edisi GP4 Terus, siapa lagi Nakano Udah, Shane Burns, udah Spider-Man I hate Spider-Man Ada, ah ini aja nih, ya gak Ini aja nih kayaknya ya Yang mana nih, bingung kan Nah, ini aja nih Udah lah Kita pake Jorge Lorenzo aja Kita pake Jorge Lorenzo aja ya Pake Jorge Lorenzo Di Austria historical challenge 10 lap Wow, difficulty-nya ekstrim Seperti biasa ya gak Difficultnya ekstrim Dan Sebelum kita lanjut Jangan lupa di subscribe Terus di pencet loncengnya Biar selalu terupdate dengan video-video kita Dan kalau misalnya kalian suka Bisa di like Dan kalau ada yang ganjel Tulis aja di kolom komentar Jangan lupa di share juga Visit juga Facebook dan Instagram kita Yang linknya ada di deskripsi, oke Uh Historical challenge ya Udah lama banget kita ngapain ini Kita pilih bandnya dulu Band belakang kita pake hard aja Bensinnya kita banyakin Jadi 12 lap Gak lupa motornya agak berat sedikit ya Oke Mari kita lanjut Uh, du-du-du Di Paul Sitter ada Nakano, ada Ukawa Ada Alex Bars Kita start di peringkat 6 Uh, cukup Startnya bagus Masih bertahan di peringkat 6 Mari kita sundul-sundul Colok-colok dikit Eh Aduh 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 Ya Ya bukan start yang kita mau ya Tapi yaudah lah Yaudah kita jatuh juga Aduh 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 kita gabruk Terus Ukawa juga gabruk tuh kayaknya ya Jadi Terus karena di peringkat 20 Depan kita ada Ukawa Kalau Ukawa tadi startnya di peringkat 2 ya Jadi Kayaknya dia Kebawah juga tuh Kebawah gabruk sama siapa Tapi kita gabruknya jatuhnya Jatuh blow on gitu Aduh Aduh Yaudah lah Yaudah Kita lanjut aja Kita lanjut Kita lanjut Perjuangan masih panjang Baru di lap-lap awal Baru di lap 1 Di tikungan 1 Kita udah jatuh Aduh Gak penting buat jatuhnya Aduh Jatuhnya gak penting banget Oke Kita gas lagi Kita gas lagi Robongan touring di depan Kayaknya jauh sih Sekitar 3 detik kan deh Dan Circuitnya Power hungry Kita pake M1 M1 yang Bisa dibilang sih ya Bisa dibilang sih ya Mumpung di depannya jauh Bisa dibilang ini adalah M1 yang paling sempurna nih Ini adalah M1 yang paling sempurna M1 2012 tuh Perfect banget ya Asli sumpah Motornya perfect Oke Dan motornya di game ini Juga asik banget Asik banget motornya Kayaknya Robongan touring mulai terlihat Ya Udah ada di tikungan pertama Udah baru kelar Nah tuh dia tuh Robongan touringnya Mari kita kejar Mari kita kejar Kita pake power 1 dulu Buat menghemat bahan bakar Ya gak Karena Balapannya 10 lap Bakal panjang banget Ini balapan bakal panjang banget Kita nyantai aja dulu ya gak 3 dengan 3 Nice Smooth Very smooth Very smooth Aman lah Aman Depan rame nih Depan rame Depan rame Depan rombongan touring ya gak Tuh dia ada Ada Simoncelli Kita swipe dari luar Swipe Kata credit card Oke ambil Kedalam Cakep Wih stoner tuh Udah kita ambil lah ya Ambil terus Ada Dovi juga Wih Cakep Dan Ini motor damage nya udah moderate ya Udah agak sedikit berantakan Tapi ya sudah lah No problem Ada Colin Edwards Pake M1 juga Susul aja Udah Napsu 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 Alom Cak Nyenggol-nyenggol mulu ya Ini melihat sisi lain dari Jorge Lorenzo nih kalo gini ceritanya ya gak Final corner ditutup lu sama Verbi Ulan gak dikasih Kita susul aja tapi ya gak Vestaslap sinya Nakano 1,2,5,3,9,5 But not for that long But not for long Karena sekarang Lorenzo Vestaslap 1,2,4 YADUH Siapa lagi tuh tadi Pedrosa ya kayaknya ya Udah Aman Kita di peringkat 11 Dari ada Shane Burns Kita ambil aja ada Spiderman Awas-awas Dan deket-deket sama Spiderman Suka rese Suka rese Spiderman tuh Kan Kan Bener kan Gak dikasih kan sama Spiderman kan Emang suka rese Terakhir kita pake main Historic mode Kita gabrut gara-gara Spiderman Itu Waktu kita pake Rosie di Brno ya gak Videonya ada Woh Aduh 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 Ah udah pulang lah Pulang aja pulang 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 Jatuh mulu Aduh Motornya tadi gancet guys Motornya gancet aja gak Dan Ya Ya kita mempal lagi di peringkat 19 sekarang Siapa itu yang bikin gambar Pedrosa kayaknya ya Kayaknya sih Pedrosa sih Ya kayaknya sih Pedrosa ya Ya udahlah Kita berjuang lagi Masih di lap 3 dari 10 Kita susul dulu Ukawa Sakep Depan ada Andrea Dovizioso dan Marco Simoncelli Ya lah Aduh Setengah Setengah balap aja Belum Belum ada ininya Belum Belum ada Tapi udah gabruk 2 kali Sudahlah Sudah gitu kena penalti lagi 0,2 detikan Gara-gara tadi sempet ngelebar Kita sempet kemuk shortcut Anyway Lanjut dulu Lanjut dulu Belum ke kiri Stoner yang lebar kan Aduh Stoner Stoner ya Mungkin dia A little bit Stone ya Stone tuh Cari aja di Google Stone itu apa S-T-O-N-E-D Oke Kita susul balik Sama Vermeulen ya Kayaknya dia gak terima nih Vermeulen Stoner kita cengin ya Awas ntar Buntutnya hilang lagi Kayak dikemiring ya Kayak pas dikemiring Pake Vermeulen Buntutnya hilang Tiba-tiba Oke Tadi udah sempet di top 10 Tapi kita Dilempar keluar Diseret keluar Sekarang ada di Peringat 13 Pas Rejoin the track Kita di Peringat 19 sih Tapi aman lah Masih di lab Mau masuk ke lab ke 5 Dari 10 lab Kedepan ada Trey Baylis Kita susul aja dulu Baylisnya Terus ada Hayden juga Ambil Haydennya Wee Wee Yang bener Remnya Aduh Kacau 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 Karena motorenya udah kena Moderate damage ya Jadi Agak-agak gimana gitu Motorenya rasanya jadi agak sedikit Aneh Ya Motorenya jadi agak sedikit aneh Oke Tepan ada Dejiro Kato sama Shane Berms Ditengokin dong sama Kato Ngapain sih nengok-nengok Emang kita orang sakit ditengokin Susul juga nih Kita susul aja lah ya Kato nya ya Kita susul Kita susul Ambil dari luar Blinkir ke dalam Blinkir ke dalam Ini Cakep sekali Sempurna banget ya Sempurna banget Sempurna Kayak itu Kesulat Oh Burns ngelebar Kita ambil Thank you Ada Melandry nengok-nengok Spiderman Gak usah nengok-nengok loh Ngapain Balas kan sama Shane Burns Yang penting Spiderman nya udah keluar Spiderman nya udah out Karena yang cocok jadi Spiderman cuma Andrew Garfield Oke End of stories Ada Rossi Kita udah berhasil ambil Rossi Rossi udah kembat Kenapa penalti lagi kita jadi 0,4 Kayaknya Spiderman baperan Terus dia ngadu Jadi kita dikasih penalti Men rubbing is racing gitu loh Ya gak sih Udahlah Segol-segol dikit Bang gak masalah Ya gak Oke Dilep 6 Dari 10 Tinggungan pertama udah lewat Kita di peringkat 7 Sekarang Sekarang peringkat 6 lagi Oke 5 Sekarang Cakup Kapirex Niusul lagi dari dalem Wih Kesenggol lagi kan motornya Motornya ini damage nya udah Wih Gitu Gitu Gaspier Kenny Roberts motornya juga Kayaknya asik tuh ya Mungkin nanti sambil Kita coba ini Oke Kita susun setnya Gibernau dulu Heartbreaking 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 Hampir dilempar Eh ngangkat 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 Kalem 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 Oke Kalem Depan ada Max Biagi Bang Jenggot 0,9 detik Ke Bang Jenggot Oke Masih aman kayaknya Masih panjang Men Tenang aja Tenang aja Tapi yang jadi masalah nih Di depan Biagi ini gak keliatan nih Dua rider ini Siapa nih dua rider yang ada di depan Biagi Karena cuma Biaginya yang keliatan Kita coba susul Biagi Heartbreaking Latebreaking Cakep Halus banget ya Galak nih Lorenzonya galak nih Biasanya Lorenzo gak galak gini ya Mungkin semenjak jadi selebgram Jadi gak galak Lorenzo Dan bedohnya Lorenzo dipecat ya dari Yamaha Uh Pastas live Horei Lorenzo Nice 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 Heartbreaking ketikungan 1 Smooth Terlalu lebar Willy dikit Willy dikit Kita kabur aja dulu Kita kabur dulu Kita coba cari nih Siapa nih di peringkat 2 Sama peringkat 1 Karena belum keliatan Oh Ada ijo-ijo Kayaknya Nakano ya Nakano sama siapa itu Kalau liat dari warna motornya Yang agak-agak hitam Mungkin Alex Barros ya Kayaknya sih Alex Barros Pake RC211 Tapi kita coba Kita kejar dulu Buat masterin Siapa nih di peringkat 1 Dan peringkat 2 Iya gak Heartbreaking Turn 4 Nice 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 Udah mulai agak keliatan nih Motornya jadi Easy to wheelie gini ya Oh iya ini wey Powernya udah kita naikin ke power 2 Karena Kayaknya sih cukup sih Masih 3,2 lap lagi Dan balapan masih sekitaran 2,5 lap So It should be enough Fingers crossed Turn 7 Belum keliatan Yang ada di peringkat 2 Dan peringkat 1 Kita coba kejar dulu Trying to be as smooth as possible Oh Alex Barros Di peringkat 2 ada Alex Barros 2,9 detik Almost 3 second Dan depannya Barros Berarti ada Nakano Nah itu dia Bener kan Ada geng hijau Dan geng hitam Suka banget loh Sama motor Alex Barros Riverya tuh capek Asik Pesoslet Jorge Lorenzo 1,2,3,5,3,6 Oke Dan kita punya time penalty 0,4 detik Jadi finishnya harus lebih dari 0,4 detik Sama pembalap Sama pembalap yang ada di belakang Kita coba kejar Kita coba kejar Kita pake M1 paling sempurna Yang pernah dibuat Yamaha Karena abis itu Kayak Ya Bukit loh M1 Kelebar kan Kelebar lagi Karena abis itu M1 kayak Ya kayaknya lo bisa liat sekarang deh Ya gak Di tahun 2020 ini M1 tahun 2020 Justru Gak sebagus M1 tahun 2019 Yang dipake sama Franco Morbidelli Ya gak sih Oke Nice Cakep Di depan udah ada Alex Barros Dan si Nyanakano Udah mulai keliatan Mari kita pepet mereka Mari kita tempel Ambil cornering speed Line agak lebar Mari kita manfaatin Keunggulan dari inline 4 Coba ambil dari luar Gak Gak dikasih dong Nice Gak sempurna motornya Tapi Ya ini M1 paling sempurna sih Tapi kalo misalnya Get motorfront 2012 Di game ini ya Masih lebih enak GP12 yang dipake sama Valentino Rossi sih Oke Jarak sinyanakano 11,1 detik Mari kita kabur Kita udah di lap 9 dari 10 Kalo main historic mode tuh gitu kan Balapannya lama Lama banget Bisa 10 lap Bisa 9 lap Terus cuacanya juga kadang random gitu loh Asal tiba-tiba gak ada 10 lap Terus hujan aja ya gak sih Tuh kondisi bensin masih aman ya Bensin mah aman banget Masih bisa 1 lap lagi Mudah-mudahan sih gak mogok ya Karena kita belum pernah kejadian nih Lagi main historic mode Terus mogok gitu Iya gak Mudah-mudahan sih gak mogok nih motor Bensin kehabisan bensin Oke Tinggungan 8 Beberapa tinggungan lagi Dan kita akan masuk ke Final lap Kita di peringkat pertama Di belakang ada Nakano Jaraknya 2 detik Kita berhasil ngejauh Lebar Lebar ya Kenapa kita ngelebar mulu Motornya udah kena Moderate damage Sekali kena damage lagi Mungkin That's it End of story buat kita Pesas lap Oh iya Orang Lorenzo 1231 Ya kan This is the final lap Final lap Final lap Man This is final lap Kayak channel seberan Oke ini final lap Mau masuk turn 3 Heartbreaking Boom 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 Dari gugi 5 Ke gugi 1 Kalo motor lo standar Berantakan Langsung Jeroan Kita kabur aja Oke udah aman banget Bukannya mau jumawa Tapi emang udah aman banget Diliat di belakang Nakano juga jauh Kita tinggal main Ice mode as possible aja Ya kan Power mode juga udah Kita turunin Kayaknya Seinget kita sih Tadi udah kita turunin Nah ya kan Udah kita turunin Power mode nya Jadi Ya udah Tinggal Ya Tinggal mainan Pace aja ya Yang penting kita harus Jaga jarak Lebih dari 0,4 detik Sama Nakano Biar bisa Tetap Berada di peringkat 1 Setelah finish Tikungan 8 Dilewat Beberapa tikungan lagi Beberapa tikungan lagi Kalem Kalem Jorge Kalem Kalem Nice Nice Final corner Final corner Alus banget Smooth banget Smooth banget Uuh Applause men Hahaha Wih Gira 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 Meskipun sempet gabruk 2 kali Tercecer ke urutan Paling belakang Tapi hari kita menang Dan dapet Faster slap juga Faster slap 1,2,3,1 Disusul Sinya Nakano Di peringkat 2 Dan Alex Baros Di peringkat 3 Dan habis itu Udah selesai Yang finish cuma 3 men Ging Balapannya kacau banget Dan kita dapet 15 ribu diamond Lumayan buat beli sayur Di masa pandemi Kayak gini Kita harus Pinter-pinter Mengatur duit Ada Repsol Honda Sayurnya Ada Kajiva Tim Agostini Kita beli juga Terus ada Bang Jenggot Ada Bang Jenggot Akhir dapet Bang Jenggot Kita beli juga Bang Jenggot Jadi ada RCV 2012 Ada Kajiva Tim Agostini Ya dibahasanya Kajiva ternyata Bukan Kajiva 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 Dan gue baru tau itu Pasti ngeliat Interviewnya Davide Brevio Di The Last on the Bricks Yang ada di channel Youtube Emoto GP Ada Max Biagigi juga Udah kita beli juga Bang Jenggot Dan We think That's it for Today's videos Thank you banget Buat kalian yang udah Nonton Sampai akhir Video ini Dan Mudah-mudahan Terhibur Mudah-mudahan Ya Gak Mudah-mudahan Terhibur Dapet informasi Baru juga Dari video kita And Thank you juga Buat yang udah Subscribe channel kita Dari awal Sampai Ke video kali ini Thank you banget We can do it Without you guys We can do it Without you Oke Dan jangan lupa Di like Di subscribe Dan di komen Kita berdua pamit Thank you for watching We'll see you in the next videos Bye 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 bye